Halo teman-teman yang suka dengan jajaran tradisional Nih kita coba nih Cendel kukus Gampang banget loh cara membuatnya Karena ini kita masak dengan cara dikukus Rasanya enak banget loh teman-teman Halo teman-teman semuanya Selamat datang di video Mika Channel Yuk langsung saja Kita bikin cendel kukusnya yuk Teman-teman untuk beluran cendel kukusnya Sudah kita siapkan di sini Kelapa parut 1 butir 1 butir kelapa parut beratnya 400 gram Dan di sini kita tambahkan garam Sebanyak setengah sendok teh Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Garam berfungsi untuk memberikan rasa gurih Pada kelapa parutnya ya teman-teman Dan kelapa parut yang kita gunakan Kelapa parut yang masih mudah Dan kita ambil bagian putihnya saja Kelapa parut kemudian kita kukus ya teman-teman Ini bertujuan supaya Kelapa parut untuk belurannya Awet tidak cepat basi Panci kukusan kita lapisi dengan kain Tujuannya supaya tetesan huapnya Tidak langsung masuk ke dalam kelapa parutnya ya teman-teman Kita kukus selama 35 menit Teman-teman untuk air gulanya Kita siapkan di sini gula merah sebanyak 250 gram Gula sebelumnya kita iris-iris dulu ya teman-teman Tujuannya nanti supaya gulanya cepat meleleh Nah teman-teman gulanya sudah kita iris-iris Dan untuk pewang yang lamanya Kita siapkan juga daun pandan sebanyak 2 lembar Yang sudah kita potong-potong Sekarang kita masak yuk Gula yang sudah kita potong-potong dan juga daun pandan Kita masukkan ke dalam wajan Jangan lupa kita tambahkan juga Air sebanyak 150 ml Kemudian kita tambahkan juga garam 1.4 sendok teh Supaya rasanya makin gurih Kita nyalakan kompor Kita gunakan api yang kecil saja Selama memasak kita aduk-aduk terus Supaya gulanya cepat meleleh Teman-teman air yang kita gunakan untuk memasak air gulanya Sedikit saja Karena kita mau bikin air gulanya Nantinya kental ya teman-teman Jadi tidak perlu penambahan Tepung lagi Jadi air gulanya kental Dan air gulanya asli loh teman-teman Nah teman-teman pastikan gulanya Meleleh semua ya Tidak ada potongan gula yang kasar Air gulanya sudah mendidih Terus kita aduk-aduk ya teman-teman Hingga air gulanya benar-benar mengental Masih tetap kita gunakan api yang kecil ya teman-teman Teman-teman air gulanya kita masak hingga kental Supaya nanti saat kita siram pada cendol kursi Rasanya makin enak loh Oke teman-teman ini air gulanya sudah kental Kumpur kita matikan Dan kelapa parutnya sudah matang juga nih teman-teman Ini sudah kita gugur selama 35 menit Dan langsung kita angkat ya teman-teman Kelapa parutnya kita tunggu hingga dingin Air gula yang sudah kita masak Kemudian langsung kita saring ya teman-teman Air gula kita saring tujuannya Supaya air gulanya benar-benar bebas Dari kotoran-kotoran yang ada pada gula merahnya Oke teman-teman sudah kita siapkan disini Bahan untuk kadonan cendil kukusnya Tepung tapioca 250 gram Tepung berasnya 50 gram Tepung beras boleh juga diganti dengan tepung terigu ya teman-teman Garam setengah sendok teh Kemudian pasta pewarna makanan Saya gunakan disini stroberi dan pandan ya teman-teman Oke sebelumnya kita siapkan loyang ya teman-teman Kita olesi tipis-tipis dengan minyak Supaya nanti cendil kukusnya tidak lengket Loyang yang kita gunakan sebanyak 2 buah Karena cendilnya kita bikin 2 warna Oke teman-teman tepung beras 50 gram Kita masukkan ke dalam tepung tapioca 250 gram Kita tuang air 600 ml Yang kita tuang sedikit demi sedikit ya teman-teman Ini untuk memudahkan kita mencampur adonan Oke sekarang kita masukkan garam setengah sendok teh Kita aduk-aduk kembali Teman-teman tepung beras yang kita tambahkan tadi sedikit saja Tujuannya supaya cendil kukusnya kenyal ya teman-teman Adonan sudah jadi Ini kita masukkan kembali ke gelas ukurnya ya teman-teman Karena kita akan membagi 2 adonannya Supaya adonannya sama rata Nah adonannya banyaknya jadi 800 ml ya teman-teman Kita bagi menjadi 2 bagian masing-masing 400 ml Jika teman-teman tidak ingin menggunakan gelas ukur untuk membaginya Teman-teman boleh langsung bagi 2 Yang penting dikira-kira saja ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Cendil kukusnya sudah matang Meskipun loyangnya kita timpas seperti ini Cendil kukusnya tetap matang ya teman-teman Oke setelah kita masak selama 35 menit dan sudah matang Kompor langsung saja kita matikan Kita diamkan hingga dingin ya teman-teman Oke teman-teman sudah dingin Teman-teman untuk mengeluarkan cendil dari loyang Pertama kita sisir dulu pinggiran cendilnya ya teman-teman dengan menggunakan spatula Setelah cendil kita sisir dengan merata pada setiap sisi Cendil kita keluarkan dari cendil kita keluarkan dari loyang Kemudian cendil kita potong kemudian cendil kita potong Untuk ukurannya sesuai Setelah kita potong memanjang seperti ini Kemudian kita potong Setelah kita potong kotak-kotak Kemudian langsung saja Oke teman-teman yang hijau sudah selesai Kita potong ya Berikutnya warna merah jambu juga kita potong Dan kita baluri dengan kelapa parut Oke teman-teman sekarang kita mau icip-icip nih Nah cendilnya kita siram dengan air gula yang sudah kita masak Untuk banyaknya sesuaikan dengan selera teman-teman Untuk rasanya enak banget loh teman-teman Kenyal dan juga lembut Teman-teman cendil walaupun dibaluri dengan kelapa parut Tidak cepat basi loh Karena sebelumnya kelapa parutnya sudah kita kukus Nah gimana teman-teman Langsung dicoba ya jajanan tradisionalnya Cendil kukus Terima kasih telah menonton